Kota Mataram Mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan stakeholder terkait untuk mempersiapkannya dengan matang serta melibatkan masyarakat agar kemeriahan hari jadi Kota Mataram dapat dinikmati oleh semua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala OPD, Camat, dan Lurase Kota Mataram yang berlangsung di Ruang Kenari, kantor Wali Kota Mataram belum lama ini. Lalu mulai dilantik beberapa petugas, biar kalau ada api bisa langsung ngegas, walau dengan peralatan yang sangat terbatas, cuma alat manual tapi tetap beringas. 1 Maret tahun 19 ditetapkan, sebagai tanggal peringatan hari kebesaran, bertolak dari se... Usia Kota Mataram yang bertambah dewasa, pada tahun 2024 ini, yaitu 31 tahun, Kota Mataram terus semakin harum sebagaimana moto Kota Mataram, dalam melayangi masyarakat dengan diterbitkan ya Perda No. 5 Tahun 2023 tentang organisasi perangkat daerah, di mana salah satunya adalah Dinas Pemadam Kebakaran, di mana nomenklaturnya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang disingkat Dam Karma. Pemadam Kebakaran Sejak berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram, Dinas ini secara terus menerus berkerasi inovasi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Seperti pada tahun ke-31 Kota Mataram ini, berbagai kegiatan dilakukan termasuk yang berhubungan dengan tugas pop-up Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kegiatan-kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram dalam mencapai target standar pelayanan minimal adalah, Secara akses melaksanakan sosialisasi edukasi kepada masyarakat dan dunia perusahaan, serta menjalin kemisrakan dengan tabel lainnya, sebagaimana mencapai target standar tersebut, kemudian meningkatkan potensi. Kompetensi aparatur pemadam kebakaran, mencuri tercapai dengan aparatur yang profesional, selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Mataram, untuk mencapai terpenuhinya sarana dan prasarananya secara reguler, dan ekstra meningkatkan koordinasi-koordinasi dengan pihak terkait. Berawal tahun 1873, masa pemerintahan kolonial Belanda, Regiment of the Banwir, itulah namanya, Inder Abdelistad Forte dan Van Batavia, wali kota Batavia ikut turun tangan, organisi kegiatan, pemadam kebakaran, dengan ketentuan Batavia's Brand New Legament, dan bangunan untuk kantor mulai dididikan. Demikian yang dapat kami laporkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akar 72 melaporkan dirgahayu kota Mataram yang ke-31, kota Mataram semakin harum, salam Yudha, berangun jaya, pantang pulang sebelum habibadam, walaupun nyawa taruhan. Beringas, 1 Maret tahun 19 ditetapkan, sebagai tanggal beringat dan hari kebesaran, bertolak dari sebuah prasasti yang diberikan, oleh masyarakat bertarik lambang kebanggaan, dimulai dengan satu tujuan yang mulia, sampai saat ini komitmen itu tetap ada, dari generasi ke generis yang terjaga, mengolong rakyat Indonesia dari pencana, Indonesia merdeka titik awal perbaikan, Reglement of the brand will allow me perubahan, berganti jadi barisan pemadam kebakaran, aturan ditetapkan, pemadam lebih mafad. Ini pemadam kebakaran di mana-mana, merata di seluruh wilayah Nusantara, siaga dalam menjaga bumi Indonesia, jangan sampai si jago merah meraja lela, walau terpisah jauh dibatasi lautan, juga beda suku dan bahasa yang digunakan, berbeda adat isti, ada juga kebiasaan, tapi dengan seragam biru kami dipersatukan, selalu berlatih untuk jaga stamina, sebagai penyelamat kualitas paling utama, gagah menghadapi kebakaran di depan mata, akan pernah mundur walau nyawa taruhannya.